Halo sobat dan sobat watikwiku, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, saya Okto, salah satu kreator dari webtoon Lelaki Koin sebagai penulis cerita dan kaloris. Selain membuat webtoon ke Lelaki Koin, saya sudah bikin karya kebanyakan berupa komik cetak, dan juga saya punya hobi naik gunung dan trail run. Cuman karena lagi pandemi jadi lebih banyak di rumah sih, ya kalaupun sempat lari, ya paling di sekitar rumah, dan juga memakai masker, safety first. Nah, kalau membuat webtoon sendiri, saya sudah memulainya sejak 3 tahun belakangan. Kebanyakan sih pendek-pendek aja, nggak ada yang serial panjang. Yang panjang biasanya saya pernah bikin tuh dari komik cetak, dan dibikin versi webtoonnya. Yang membuat saya akhirnya memutuskan untuk bikin webtoon ini sebenarnya karena ingin mencoba serius, beralih dari gaya bercerita komik cetak webtoon. Kebetulan ada lomba dari Kewiku juga, jadi saya mengajak Kelo untuk ikutan, dia mau, dan akhirnya kita jalan bikin 5 chapter buat diikuti lomba. Webtoon yang telah saya buat, selain Lelaki Koin, ada judulnya Detektive V, itu tayang juga di Kewiku, bisa dibaca langsung. Dan beberapa komik lainnya, ada yang udah dicetak dari versi cetak ke webtoon, seperti Galomen, Tarung Legenda, ada 5 menit sebelum tayang. Untuk webtoon Lelaki Koin, ini berkisah tentang anak lelaki yang menggantungkan hidupnya dari koin yang dilemparkan penumpang kapal, setelah melihat mereka beraksi. Jadi, para lelaki ini melakukan loncat tindah untuk memukau penumpang kapal sebagai hiburan. Dan dari situ, penumpangnya ngasih uang buat kompensasi mereka kalau terhibur. Dan saya memutuskan untuk mengikut sertakan webtoon ini pada kompetisi Kewiku, karena selain membuat saya berlatih juga sih untuk bikin storytelling webtoon, karena sebelumnya saya lebih fasil dengan komik cetak. Dan untungnya ada Kewiku, saya jadi ada deadline yang membantu saya untuk memacu berkarya dan berusaha agar selesai. Dalam proses pembuatannya, memakan waktu sekitar 2-3 bulan. Dan cerita ini terinspirasi dari pengalaman saya ketika ada di kampung, di Danau Toba. Jadi, waktunya menyebrang dari Parapat ke Pulau Samosir, kita naik kapal feri. Dan di situ ada anak-anak yang loncat dan minta uang. Ternyata fenomena ini juga nggak cuma di Danau Toba. Ada banyak juga di tempat lain yang menggunakan transportasi kapal feri. Akhirnya saya tertarik untuk mengangkatnya. Inspirasi gambarnya saya dapatkan dari anime berjudul Free, di mana ceritanya tentang anak-anak SMA yang bertanding di olahraga renang. Nah, ketika membuat webtoon ini sebenarnya saya juga menerapi beberapa tantangan, karena Kelo juga saat itu sedang ada proyek lain. Akhirnya dari yang saya bikin cerita dan storyboard, akhirnya saya bantu juga coloring, karena Kelo nggak sempat editing paneling dan lain, saya lakukan juga. Yang jelas, Kelo fokus di line art dan sisanya biar saya lanjutin sampai finishing. Selama pembuatannya sih, yang penting kita mikirnya ikutan aja. Apalagi sebelumnya saya juga udah pernah kerjasama sama Kelo, jadi kita agak klop lah. Udah tau gambarnya gimana dan cocoknya ceritanya seperti apa. Dan akhirnya bisa selesai dan menang, itu bikin kita senang. Ya, dari yang cuma pengen bikin berlatih, akhirnya bisa menang. Ya, terima kasih juga buat Kiku. Ya, terima kasih.